Intro Tris sekaligus pendakwa Oki Setiana Dewi sempat menegur calon suami Ria Ricis Teguran Oki Setiana Dewi pada Tokurian disampaikan dalam tayangan Youtube pribadinya pada Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2021 Awalnya, istri Ori Fitrio itu bertanya kepada Rian apakah pernah memarahinya Mbak Oki pernah marah gak sih sama Rian, tanya Oki Setiana Dewi pada Tokurian Mendengar pertanyaan dari calon kakak iparnya, Rian sempat berpikir sejenak Lalu pria asal Aceh itu mengungkapkan, Oki pernah menegur karena jadwal kuliahnya bentrok dengan pekerjaan Penyampaian pernah kemarin, karena kuliah ya, kemarin kuliah bentrok, cuma itu, kata Rian Pun Rian langsung meminta maaf kepada ibu 4 anak itu Rian juga minta maaf sama Mbak Oki karena, jadwal kuliah, bentrok sama benings, lanjut Rian Oki menegaskan, ia menegur supaya Rian tetap fokus kuliah meski kini tengah sibuk dengan banyak pekerjaan Jadi ngingetin Rian harus kuliah, karena beliau sibuk, ujar Oki Itu kan artinya Mbak Oki sangat peduli, tambah Oki Oki mengingatkan, jika nanti kembali menegur Rian, ia berharap calon adik iparnya itu tidak merasa tersinggung Kalau besok-besok Mbak Oki tegur lagi pokoknya Rian, jangan kenapa-kenapa ya, jangan kaget, terang Oki Di sisi lain, Cindy, kakak kedua Ria Ricis menyebut, tindakan Oki menegur sebagai bentuk kepedulian pada Rian Mbak Oki orangnya gitu, tegas tapi peduli, imbu Cindy Diketahui setelah menegur calon suami Ria Ricis, Oki sempat meminta maaf pada orang tua Rian Mendengar pengakuan Oki, orang tua Rian justru memberikan keleluasaan untuk menasihati putranya Mbak Oki bilang gini kemarin sama ayah sama om Ayah, Oki minta maaf ya kemarin sempat negur Rian Kan Rian sekarang memang lagi Alhamdulillah Allah berikan rezeki yang banyak tapi tidak boleh dilupakan pendidikannya Terus kata ayah, udah gak apa-apa nasihatin aja, jelas Oki Menanggapi hal tersebut, Tokur Rian pun justru mengaku berterima kasih kepada Oki Setiana Dewi Karena sudah sangat peduli padanya dan menganggapnya sebagai adik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!